salam gecomania dimanapun anda terhadap salam channel terima kasih sudah menonton video ini seperti judul yang kita akan menggunakan segi cara kita akan menggunakan jika kita akan menggunakan jalan ke sini terus menonton video ini saya suka jempolnya oke langsung saja ya bosku ya ini untuk yang pertama ciri-ciri ciblek gunung betina dulu ya ini yang di video ini ciblek gunung betina ya tapi untuk ciri-ciri yang pertama yaitu kaki kecil dan kakinya itu pendek beda dengan yang jantan ini yang di video ini yang betina ini ya untuk ciri yang yang pertama kaki kecil dan cenderung pendek untuk ciri-ciri yang kedua yaitu dari kukunya ya dari kukunya itu berwarna putih bersih untuk kuku untuk ciri yang ketiga itu ekor burung ciblek betina itu lebih pendek dari yang jantan dan untuk ciri yang keempat yaitu badannya kecil soalnya kalau jantan tentunya badannya lebih besar dari yang betina ya jadi yang ciri-ciri yang betina semoga bisa menjadi patokan buat teman-teman biar tidak keliru ya untuk selanjutnya yaitu ciri-ciri burung ciblek gunung muda jantan ya untuk yang pertama yaitu cirinya kepalanya besar untuk yang kedua badan lebih tegap dan paruh semburat hitam ya untuk yang jantan dan yang ketiga tentunya ekornya lebih panjang dari yang betina untuk yang keempat kakinya panjang dan lebih besar dari yang betina ya di kakinya itu panjang tinggi gitu ya dan untuk yang kelima ini ciri-ciri yang sangat positif ya udah pasti ini yaitu diusia yang mandiri burung ciblek gunung jantan itu sudah mulai kerewek halus nah ini untuk ciri-cirinya seperti itu yang jantan semoga teman-teman semua kalau nyari ciblek tidak keliru dengan yang betina oh iya ini yang terakhir ini badannya besar ya untuk ciri-cirinya yang ke enam badannya itu lebih besar dan panjang daripada yang betina oke sekian terima kasih jangan lupa recommend dan subscribe semoga bermanfaat untuk teman-teman thousand ki jauh mania semuanya salam salam hai hai